Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Setiap permasalahan ada ikhanya Islam itu penuh cinta Assalamualaikum Bunda Fitnah lebih kejam dari pembunuhan Kalimat ini tentu sudah sangat sering kita dengar Ya, karena dampaknya akan sangat panjang Bagi orang yang di fitnah Yang akan terus mengalami kesulitan Karena kesan buruk yang ditimbulkan oleh fitnah tersebut Lalu bagaimana jika kita yang menjadi korban fitnah Dari orang lain Sedih, kecewa, marah, malu Semua bercampur menjadi satu Diam akan membuat orang lain Membenarkan fitnah mereka Namun perasaan marah Dan bersikap yang berlebihan Tentu juga akan merugikan diri kita sendiri Lalu sebaiknya Apa sikap kita ketika menerima fitnah Apakah ada tuntutan dalam Islam Nah, di Assalamualaikum Bunda Pagi ini Bang Melky Akan membahasnya bersama Bunda Nada Dan Bunda Lisa Menghadapi fitnah Pasrah atau dilawan Yuk kita simak bersama Bunda Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Kamu kenapa Aku bingung Aku sedih Oh gitu Aku galau Galau Kenapa Tuj Aku kan pedagang Bang Jadi ibu ini pedagang Iya Bang Tapi kenapa nih ketawa-ketawa Terus dari tadi saya liatin Tadi Mas Sekarang sedih Oh iya Sedih kenapa Bunda Itu aku dijolimin Sama tetangga Bang Boleh diceritakan Bunda Itu Saya kan pedagang Iya Di fitnah sama tetangga Waduh Di fitnah apa Bunda Katanya saya itu pelihara pesugian gitu Pelihara pesugian maksudnya pelihara tuyul Mungkin Bang Aku juga gak paham Yaudah Bu Yang penting jangan pasrah menghadapi fitnah Ini tenang aja Bunda Ada yang ahli tentang masalah ini Yaitu Bunda Nada dan Bunda Liza Waalaikumsalam 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 Ada suara nyamuk Tadi nengeng Tadi saya juga pikir itu lebah Ternyata Bunda nangis Siapa yang nangis ini Itu Bunda Kenapa Bund Itu saya di Bunda Saya di Bunda Di fitnah Di fitnah Iya emang kalau di fitnah Bang Udah deh kita udah paling gak enak banget Itu rasanya Sakitnya dimana Bund Sakitnya itu disini Eh Sakitnya itu disini Bunda masa di fitnah Melihara pesugian Waduh Wih Emang warungnya Bunda itu sukses ya Alhamdulillah Oh gitu Masya Allah Ada orang yang gak suka berarti Bang Ada orang yang gak suka sih Memfitnah Nah kita terhadap fitnah ini harus pasrah Atau harus kita lawan balik nih Kita bahas ya Assalamualaikum Bunda Pada pagi hari ini Bunda yang ada di depan saya ini Dari mana Ishtalim Mar'atun soleh Bang kita juga bisa Bang Yang sampingnya denger gak Bunda Ada Suwap 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 Ada gitu-gitu ya Oh gitu ya Iya Nasi kita ya Oke Jeng Jeng-jeng 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 Buda maaf Gayanya cuma saya gak enak ya Iya Santai-santai banget Nanti kita bakalan bikin Reporterian yang bagus ya Iya Dan ada juga teman-teman dari Arohim Arohim Jadi kita akan membahas Tentang masalah fitnah Iya Kita harus pasrah Apa gak terhadap fitnah Bunda Apa yang harus dilakukan sama bunda ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Wa qurrati a'yunina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ilayumil qiyamah Bun Bunda Sebelum kita membahas makna fitnah Apa sih itu fitnah? Kalau kita lihat dari kamus bahasa Indonesia Bahwa fitnah itu adalah ucapan kebohongan yang disampaikan Dalam rangka merusak nama baik seseorang Itu kamus bahasa Indonesia Enggak tahu kamus bahasa jimbabwe apaan itu fitnah? Bohong 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 Beda tipis sama kita ya Kalau kita, kalau ini bohong Kalau kita bohong Saya belum siap Bunda Maaf ya Bunda Bunda Dan seringkali kita mendengar ayat Bahwa al-fitnah tu asyadu minalqot Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan Sementara ulama itu mengertikan fitnah bukan hanya isi perucapan tentang kebohongan Syirik menyukutukan Allah disebut fitnah Ujian disebut fitnah Perpecahan konflik pun disebut fitnah Lalu apa yang harus kita lakukan? Al-Quran pertama kali memberikan solusi A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Kata Allah dalam Al-Quran Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina Yang banyak mencela, yang kesana kesini cuma bisa menyebar fitnah Nah tuh pertama jauhin Orang yang sering memprovokasi Dan Imam Ibn Qaim Al-Zawziyah pun mengatakan Tidak ada obat yang paling mujarab bagi seorang mu'min ketika di fitnah adalah sabar Sabar Kita nih manusia awam Baginda nabi yang begitu mulia pun di fitnah Dibilang tukang sihir Dibilang penipu dan lain sebagainya Oleh karena kita belajar daripada orang-orang yang besar Apa? Imam Syafi'i mengatakan Apabila engkau di fitnah, engkau bersyukur Bersyukur kenapa? Kalau tidak ada yang ia katakan itu pada diri kita Alhamdulillah Bahwa kita tidak melakukan hal tersebut Empok, kagak ngelakuin pesugihan Bersyukur Tapi apabila yang dikatakan orang tersebut itu benar Kita pun kendah bersyukur Harus bersyukur Karena apa? Kita turut diingatkan sama orang tersebut Jadi bagaimanapun fitnah itu Menuju kepada diri kita Pertama Jauhi Hindari orang yang sering melakukan fitnah Kan suka ketahuan tuh Orang-orang ini udah kelihatan Biasanya kalau udah satu circle Fotosirkel Nora lagi kagetosirkel Enggak bahasanya bunda hari ini terlalu tinggi nih Karena emang saya sering belajar bahasa Dengan Bang Melki ya Bahasa-banyak bahasa macam-macam ya Ya oleh karenanya nih Jauhin orang-orang yang biasanya demen gosip Demen gibahin orang Karena dari situ keluar tuh orang yang suka fit Nah Udah deket tuh sama orang-orang yang suka gosip Itu ngomongin orang tuh udah deket dengan fitnah ya bunda Iya hampir Hampir Dan kuncinya ya bunda harus sabar Hindarin juga bun Jangan dibales bunda Bunda sabar Nanti insya Allah semuanya terbuka Bunda warungnya tetap laku Amin Bunda Bunda Iya Kalau ada yang bapar banyak pertanyaan silahkan kalau mau nanya silahkan ayo Bunda yang tengah nih Iya Assalamualaikum bun Waalaikumsalam Saya Devi dari Magistarium Maratun Solyan Bogor Bogor Nah iya bogornya lupa Bapar bun Iya Bun Iya Waktu aku masih sekolah Waduh udah lama banget tuh ya Iya Udah Waktu masih sekolah bundanya Udah 35 tahun yang lalu Alhamdulillah Ya seumur saya Iya bunda silahkan Ada teman Yang memang dia itu cantik Iya Dia sering memfitnah saya Tapi saya balas bun bahwa ibu cewek matre Tapi ternyata kenyataan bun Apa Cewek matre Saya dengan fitnah itu salah atau berdosa gak bun Karena ternyata dia matre Berarti ibu itu tidak tahu kalau dia sebelumnya cewek matre Ibu mau memfitnah dia Ternyata kejadian beneran dia matre Betul Nah ibu bisa nebak masa depan ya Iya ya Hebat ya Hebat juga Terima kasih ya bunda ya Makasih bunda Sama-sama Assalamualaikum bunda Assalamualaikum bunda Assalamualaikum bunda Setiap bermasalahan ada hikmanya Islam itu penuh cinta Assalamualaikum bunda Assalamualaikum bunda